Intro 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 Halo guys, selamat datang kembali di GendedFestive Oke, jadi soalan kali ini Kita akan mainkan game Roblox lagi Di game Alstar Tower Defense Dan seperti yang kalian tau Kalo game Alstar Tower Defense ini baru aja ada update terbaru Dan salah satu highlight di update kali ini Yaitu unit Stardust baru Yaitu Mamangkuchi Made in the Heaven Dari anime Jojo Dan disana kali ini, kita akan showcase Mamangkuchi Ini guys, dan untuk siapa kesalahannya Kita langsung di videonya, let's go boy Oke, kita sudah berada Di dalam game Alstar Tower Defense Dan disini gue pake akunnya Siapalowe, karena sumpah cuy Gue gak paham lagi sama STD Setiap gacha Stardust itu gue gak pernah dapet Sumpah, sumpah ya Gue gak gacha Pertama gue pake akun gue yang main main account Gak dapet Gue pake alt gue Dapet 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 gacha Cepat cuy Aduh, yang bikin gue males tuh STD itu sebenernya tuh ini nih Apa sih namanya Gak pernah dapet unit Stardust ya Cuman gak tau, mungkin nanti next time gue bakalan Apa sih namanya Apa sih namanya Ini apa namanya Grinding di Tower ya Karena katanya sih Unit Tower kali ini tuh Si Mamang Aizen Teye By way guys ya Dan ya, disana kali ini Kita akan showcase Mamang Puchi Made in Heaven Dan buat kalian yang nanya Gimana cara dapetin Puchi Seperti yang gue bilang tadi Kalian bisa dapetin Mamang Puchi Dari Special Summon ya Special Summon Disini kalian bisa dapet B5 nya Puchi biasa Yang mana dia itu pake White Snake Kemudian Kalian evolve Jadi Mamang Puchi Pake Seamoon Nah baru Abis itu kalian pake Lagi Apa ya Evolve lagi Dan dapet yang versi Made in Heaven nya guys Dan buat kalian yang nanya Gimana cara dapetin Puchi Puchi Harus ngelarin Apa sih Raid baru gitu guys Karena ini unit baru Pasti ada raid baru juga ya Yang mana kalau kalian ke adventure Di map baru ya kan Map barunya adventure nya disini Nah kalian ke adventure nih masuk Nah ada yang namanya Bizarre Prison ya Kalian bisa masuk ke Bizarre Prison Nah nanti kalian kumpulin item Yang namanya itu Dix guys Atau Kaset lah bisa dibilang ya Dix atau kaset Nah kalian kumpulin itu Sembilan biji Buat bisa evolve Puchi Untuk evolve ke Simon itu Butuh Empat Dix Dan juga Jotaro B6 Yang mana Jotaro Ini part empat ya Nah kemudian baru Abis itu Kalian butuh 5 Dix lagi guys Sebenernya cukup gampang sih Menurut gua ya Cuman saya ini karena Gua ngapunya ya Kita pake OC aja Oke Kalau gitu kita bernama saya Emang Zoke si Puchi ini guys Sebagus dan se-OP apa sih Sebenernya si Mamang Puchi ini guys ya Dan disini juga gua pake unit lainnya Kayak si apa ini namanya Tanjiro dan juga Magelan Kenapa bawa unit ini Karena bisa dibilang si Puchi ini unit support guys Nanti gua bakalan jelasin ya Kayak gimana unit supportnya guys Oke kita langsung aja kalau gitu Showcase Memang Enrico Puchi Gaming ya Dan beda disini dia juga ada blessing ya Yang mana gua pelagi pake tuh blessingnya Yang mana dia tuh blessingnya kayak Lagi apa ya Kayak lagi lari gitu lah Time hustle ya Time acceleration Kemudian terlalu glowing gitu Joy Cuman Gatau tadi ada blessing pake stun ga sih Coba-coba nanti kita liat ya Saya ini ga ada stunnya sih Coba kalo ada blessing stun Kayaknya bakalan lebih kece Kalo ini lebih kayak ke pose Terus glowing doang sih Decent lah Untuk blessingnya cukup decent Nanya Oh engga Ada 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 stunnya juga ternyata Oke not bad Not bad Ada stunnya juga nih ternyata ya Tuh kita kayak Pose pengen lari Terus ada stunnya juga guys Gede banget lah Ini Renegin ga sih ya Oke Kalo gini kita bakalan langsung aja taro Namang Puci Yang mana untuk pertama kali taro nya itu Butuh 600 Guys ya Tunggu-tunggu gue nyanyain dulu Untuk efeknya Sound volumennya segini aja Kasin Kita nyanyain ga ada Kasin atau engga ya Dia ya Oke Kita kalo gitu langsung aja deh Yang mana untuk damage awalnya itu Kecil banget ya Kecil loh 410 Anjay Ini level max loh Level 175 loh SPA nya tapi liat dong 0,1 SPA nya ya Jadi anggap 1 detik itu sekitar 4100 Ngga sih 4100 ngga sih Gitu dong 4100 harusnya Dan juga disini Range nya itu 40 doang Secret Space AOI nya Kecil banget sih Bisa dibilang ya Tapi untuk ukuran Unit yang damage nya gede Ini cukup wajar Oke kita kalo gitu Jadikan kloner dulu Segini kali ya Jangan-jangan 10 ribu aja deh Oke let's see kita liat Gue pengen liat efeknya kayak gimana Secepet apa sih dia Let's see let's see let's see Dia nyerahnya bakalan kayak gimana nih Pake stand kah? Dilempar pisau kah? Oh shit langsung ilang anjir What the Wah itu daranya 10 ribu loh Ilang langsung Bentar 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 Wah gila Dari 10 ribu langsung ilang Eh Itu itu Kalo gue liat sih Tadi efeknya ngelepar pisau ya Oh ya dia ngelepar pisau gitu Pusat Ini gokil sih Hahahaha Oke Not bad lah ya Not bad Not bad Untuk pertama kali taro Dia not bad lah Buat story bagus Rate bagus ya Dan bedanya dia itu Enhancement nya itu Electric guys ya Untuk Mamang Pucci ini Dan juga dia ground unit Oke kita langsung upgrade Ke upgrade pertama Butuh 2,4k buat upgrade nya Damage nya jadi 1,05k Range SPA Masih sama guys ya Jadi berapa upgrade sih? Tuh kita liat 1,2,3,4,5,6,7 Upgrade guys Oke Kita langsung aja kalo gitu Ke upgrade kedua Yang mana upgrade keduanya itu Butuh 3,5k buat upgrade nya Damage nya jadi 206k Buset jauh banget ya Dari yang 1 1k jadi 206k coy Cuman SPA nya sih Dia jadi normal ya Jadi 4k Ini 4 detik SPA nya Dan perusahaan nya berubah Jadi God Speed Barrage Kita langsung upgrade coy Jepret gaming Serial Space Air ini Harusnya makin gede Gede dikit doang sih SPA nya masih cepet sih 4k Kita coba ya Kita coba Kayak gimana ya Untuk efeknya kayak gimana coy Oke let's see Hmm Berek sih Berek sih Wajur efeknya bagus coy Wah Wajur gue suka banget sih Sama efeknya Asli coy Efeknya kece banget Jadi efeknya tuh kayak apa ya Dia dilempar pisau 5 biji atau 4 biji gitu Terus diberek sama Matinhaven nya coy Wah ini Sound efeknya pun Gue suka banget lagi Kita coba liat lagi Wah ya bagus banget coy Efeknya bagus sih Oke not bad not bad Ini masih Hitungannya masih murah loh Gila Damage 206k SPA 4 Ah nir murah banget coy Dengan total upgrade nya Cuman sekitar 7k an Oke kita upgrade lagi Ke upgrade keempat Butuh 15k buat upgrade nya Damage nya jadi 348k Range SPA Masih sama Dan di upgrade keempat Butuh 23,5k Oke agak mahal nih ya Damage nya jadi 563k Range nya jadi 80k Orasanya berubah di Heaven Judgment Kayak gimana nih Heaven Judgment nya Kita upgrade nya langsung Wuuu Range nya makin oke SPN nya masih 4k Oke kita coba efeknya jadi How much Cepet banget janjir Oh Piece doang ga sih picture thousands He has thousands He plugs And then not he Anh Pokoknya kayak ngeluarin sesuatu gitu lah Oke Kita langsung aja kalo gitu upgrade lagi Ke upgrade kelima Butuh 1,6m Nah ini udah buat infinite nih ya Dan disini damage nya itu Jadi 1,18m Dan ada time acceleration Gue gak tau ability apa perusahaan Kita langsung aja upgrade Jebret Ability Ability nya motor Ability nya motor Time acceleration Oke disini gue bakalan jelasin Apa itu ability time acceleration Jadi Ability time acceleration dulu Tunggu, ini kayaknya Damage nya seginilah ya Time acceleration itu Cara kerjanya begini guys Jadi Apa sih namanya Anggap kalo kita pake time acceleration Nih kan anggap nih kita Splash Tanjiro deh Kita splash dulu Tanjiro Dan juga Mamang Ini Magelan nih ya kan Gue taro nih Tanjiro sama Magelan Nah kemudian Kalo si Tanjiro itu kan ada efek sunburn ya kan Dan Si Magelan ini ada efek poison Yang mana damage nya itu setiap detik ya kan Nah jadi anggap Ini contoh doang nih Anggap poison nya si Magelan itu Satu detik nya itu Satu kak Dan dia itu efek poison nya itu Bertahan sampai sembilan detik Jadi totalnya sembilan kak damage poison kan Nah Kalo kita pake time acceleration Itu ga harus nunggu sembilan detik dulu Buat Nah apa sih Full stick nya gitu loh Jadi langsung Berk saat itu juga langsung sembilan kak damage poison Nah jadi kayak langsung Yang tadinya sembilan detik Buat sembilan kak damage Digabung jadi satu Langsung gitu loh Damagenya Begitu juga dengan Tanjiro Anggap Tanjiro Damagenya satu detiknya Sepuluh kak nih Kemudian efek sunburn itu Sepuluh detik Ya kan Jadi seratus kak tuh Damagenya Nah kalo kita pake time acceleration Diper cepet yang tadinya butuh Sepuluh detik Biar nyampe seratus kak Dijadiin satu detik aja Langsung seratus kak Gokil loh Jadi Bisa dibilang Puci ini unit support Yang cukup bagus Meta Untuk unit-unit yang ada elemennya guys Ingat yang ada elemennya ya Kayak sunburn Poison Rupture Bleed Ya Pokoknya unit-unit yang ada elemennya guys Jadi Dia tuh kayak Tick nya langsung lah Gitu loh Damagenya Nah jadi kayak bisa terus-terusan sih Itu OP banget Nah makanya Ini bagus banget Di combo sama mamang Guards Rupture kan OP banget tuh Rupture ya Dan juga mamang Griffith Karena seperti yang kalian tau Griffith itu dia ngebuff Apa sih Unit-unit yang elemental gitu kan Unit-unit kayak sunburn Ini kan damagenya di buff sama Griffith Nah Ditambah lagi sama Puci Yang langsung instant tick Udah Gak ngotak deh tuh ya Damagenya udah gak paham lagi gua Kalo kayak gitu udah Kita coba deh spawn ya Kita coba spawn Kita langsung pake time acceleration Uh efeknya Uh efeknya Dan disini jadi ada efek Eh Konsum nih Konsum Nah ini kalo ada efek konsum gini Itu yang seperti yang gua bilang tadi Ini langsung ticknya Intinya langsung guys ya Wah Gokil gak sih itu Walaupun gak terlalu lama sih ya Efek konsumnya Tapi itu kayak langsung gitu loh Instant gitu itu Menurut gua cukup bagus guys Jadi kayak gak harus nunggu lama Buat aktifin ke selanjutnya ya Dan ini Buat aktifin dia cooldownnya itu Global cooldown Satu menit doang Anjir imagine gak sih Global cooldown satu menit doang Itu OP loh Global cooldown satu menit doang Itu OP banget coy Gua udah gak paham lagi Global cooldown satu menit doang coy Liat tuh Udah Bentar lagi udah bisa dipake lagi nih Udah Ini the real The real meta of the meta Udah ini malah ya Oke Kalo gitu kita upgrade lagi deh ya Ke upgrade selanjutnya Yaitu Butuh 400k Buat upgrade nya Dan Damagenya itu jadi 1,56m Range nya jadi 100 SPA nya masih sama guys ya Dan di upgrade ke tujuh Upgrade terakhir Butuh 3,5m Damage nya jadi 2,62m Dan disini ada ability lagi Universe Reset Coy Yang mana ini Buat kalian yang nanya Oh tunggu ini Bedoy time acceleration nya ilang ya Kayaknya Ilang gak sih ini Ini ilang deh time acceleration nya Bedoy ini bisa ditaruh satu doang kan Oh enggak dua coy Jadi Yang satu bisa buat pake Time acceleration Yang satu bisa pake Universe Reset Gak dua sih Maksud gue tuh kayak gak satu gitu loh Kita bisa Naruh lebih dari satu Oh bagus dong Semuanya Gege coy Aiyo Yooo Gokil ya Tuh gue pengen ngeliat lah Efek time acceleration nya Sekali lagi guys Gue pengen ngeliat Gue pengen liat Buh Wuh Wuh Buh Anjir kece banget Efek nya gue suka banget Si asli Nah Oke Sekarang untuk Universe Reset Ability nya gue bakalan jelasin Buat yang gak tau Apa sih Ability Universe Reset Jadi Universe Reset ini Ability nya itu Ngereset Semua musuh Satu map Untuk balik lagi Ketempat awal guys Dimanapun itu tempatnya Jadi anggap Musuh nya udah tembus nih Sampai sini nih Kalian pake Universe Reset Mau tembus nih Universe Reset Musuh nya balik lagi Kesini Ketempat awal Tapi Ada tapi nya nih Darah nya full lagi Musuh nya Jadi anggap darah nya udah sekarat nih Udah sekarat banget nih Tuh tapi kita mau mati Boom Kita Universe Reset Musuh nya balik lagi ke awal Darah nya full lagi coy Tapi at least ini bagus Ini bagus Ini bagus untuk meta leaderboard ya Dan bedanya ini cuma satu kali pake doang Universe Reset guys Ya Cuman satu kali pake doang One time only guys ya Kita bakalan coba deh Kita bakalan coba lah ya Jari dicoba coba guys Ehm Tapi gimana cara cobanya ya Kita sini sell sell sellin dulu Nah kita disini ya Kita pake disini Ehm Sekalian liat gitu loh Kayak di dalam ruangan Apa satu map ya kan Kita jadi tau nih Satu ruangan Apa satu map nih Ehm Sini kita Deslerate ya Spawn Kita liat Deslerate Ehm Speed nya kita nyalain dulu dong Nah ini udah Deserate Lama banget ya larinya ya Hahaha Oke Kita tunggu dulu Ehm Sampai agak majuan dikit lah ya Ehm Atau pake Rake 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 Kayaknya lebih cepet deh kalo Rake nya gak sih Udah gak sih Rake disini Bentar gue cari Rake Ragen Elemental Rake 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 ada coy Rake ada Rake ada Rake ada Kita spawn Biar ditampol dulu Memang Tanjiro ya kan Biar lari 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 gak Hahaha Oke Ini udah lumayan jauh sih sebenernya sih Cuman kita bikin lebih jauh lagi lah Lebih jauh lagi ya Lebih jauh lagi ya Oh Lari nya udah mulai cepet nih Rake nya nih Rake nya larinya udah mulai cepet nih ya Oke Kita sekarang coba Universe Reset Let's see Ada Kasin nya juga Apa enggak ya Mereka udah jauh ya Udah nyampe sini ya Ingat udah nyampe sini Mumpung masih di luar juga Universe Reset Balik lagi Balik lagi Balik lagi ke tempat awal coy Dan liat Darah nya full lagi berdua Darah nya full lagi Darah nya full lagi Tadi udah berkurang loh Tadi udah berkurang loh Full lagi darah nya Ya Seperti yang gue bilang tadi Darah nya full lagi guys Imagine Hahaha Tapi Ya seperti yang kalian lihat juga Dia balik lagi ke belakang coy Mundurin Jadi ini meta leaderboard Bisa di bilang ya Gokil banget Ranir ini bener-bener Game changing sih menurut gue Dan Yap Max upgrade juga Cuman ini doang ya Universe Reset Ini gak ada Jadi kalian Harus naruh Kuchi satu lagi Dan jangan di upgrade Sampai Universe Reset Sampai time asal aja gitu loh Oke Sekarang kita coba Buffing Buffing Pake mamang Siapa ini namanya Siapa sih ini namanya Gue lupa coy Aihoshino ya Kita buff sampai yang 150 Oke ini udah nih Nah kita langsungnya pake Buff 6,73 M SPA nya 4 Range nya 100 Aduh Aduh Gila lu ya Udah gila Ini mah coy Coy Not bad lah ya Damage 6,73 M SPA nya 4 Itu mah udah gokil banget anjir Apalagi Ini emang sebenernya Lebih ke support ya Apalagi dia nggak hybrid guys, dia ground unit, inget dia ground loh Dia ground tapi ya ini lebih ke support dan tetep meta ujung-ujungnya Tapi tergantung, unit kalian punya nggak nih, unit elemental yang bagus Jadi kalau nggak punya unit elemental yang bagus ya gimana ya Oh nggak nih, ini masih Mas Amgen deh, masih bisa dibuff lagi sampai 300 ya, gue lupa buffnya 9,17 M, Nadir, SP4 range 100 Udah, udah, meta, 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 untuk DPS masih oke, kekurangannya cuma nggak hybrid doang sebenernya Kekurangannya nggak hybrid doang, sisanya udah sangat perfect coy Oke, sekarang kita coba buff, apa sih namanya, range-nya jadi berapa coy? Range boost 140, wah, oke, dan ya, itulah dia Untuk, eh, apa ini namanya Showcase Manang Enrico Pucci guys ya Bingin mendapatkan tentang unit satu ini, bagus atau tidak Waktu itu untuk didapatkan atau tidak, komentar di bawah guys Oke, makasih banget buat kalian semua itu video ini sampai habis Jangan lupa like, subscribe, dan share some next video video ini Bye-bye 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 Bye-bye